3, 2, 1, 0 Selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan menjelajahi sejarah yang penuh dengan kemegahan dan keagungan, sejarah para Raja Jawa dan era mereka. Dari kejayaan Kerajaan Mataram hingga kebesaran Majapahit, setiap episode akan membawa Anda menelusuri jejak-jejak yang ditinggalkan oleh para penguasa besar Nusantara. Kita akan mengungkap kisah-kisah menarik dari para Raja yang memimpin dengan kebijaksanaan, keberanian, dan terkadang, intrik politik yang memikat. Temukan bagaimana strategi militer yang cerdas, diplomasi yang cerdik, dan kebudayaan yang kaya berperan dalam membentuk sejarah Jawa yang kita kenal hari ini. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas peran penting para Raja dalam pengembangan seni, arsitektur, dan adat istiadat yang hingga kini masih mempengaruhi kehidupan masyarakat Jawa modern. Mari kita bersama-sama menggali lebih dalam tentang kejayaan masa lalu dan bagaimana warisan tersebut terus hidup di era sekarang. Kali ini kita bahas materi pembahasan yang sederhana, yaitu makanan Raja-Raja Jawa. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap episode baru dari kami. Pada masa kerajaan Jawa kuno, makanan dan minuman yang disajikan untuk para raja dan bangsawan biasanya sangat istimewa, tidak hanya karena bahan-bahannya yang berkualitas tinggi, tetapi juga karena proses penyajiannya yang rumit dan penuh dengan makna simbolis. Berikut beberapa makanan dan minuman istimewa yang dikenal pada masa tersebut. Makanan Istimewa 1. Nasi Punel dan Nasi Ketan Nasi punel merupakan nasi yang dimasak dengan santan dan daun pandan, menghasilkan aroma yang harum dan tekstur yang lembut. Nasi ketan juga sering disajikan, baik yang dimasak dengan santan maupun tidak. 2. Gudet Gudet adalah hidangan khas Yogyakarta yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan, gula merah, dan rempah-rempah. Hidangan ini dimasak selama berjam-jam hingga berwarna coklat kehitaman dan sangat lembut. 3. Ayam Ingkung Ayam utung yang dimasak dengan bumbu khas Jawa seperti kunyit, bawang putih, bawang merah, dan santan. Ayam ingkung biasanya disajikan pada acara-acara penting dan upacara adat. 4. Pepes Makanan yang dibungkus daun pisang dan dibumbui dengan rempah-rempah, kemudian dikukus atau dipanggang. Pepes bisa dibuat dari berbagai bahan seperti ikan, ayam, atau tahu. 5. Tumpeng Nasi kuning berbentuk kerucut yang dikelilingi oleh berbagai macam lauk pau seperti ayam goreng, telur pindang, perkedel, kurap sayur, dan sambal goreng hati. Tumpeng sering disajikan dalam acara-acara perayaan dan upacara adat sebagai simbol kemakmuran dan kesejahteraan. Minuman istimewa 1. Wedang secang Minuman herbal yang terbuat dari kayu secang, jahe, kayu manis, gula aren, dan rempah-rempah lainnya. Wedang secang memiliki warna merah alami dari kayu secang dan dikenal memiliki manfaat kesehatan. 2. Wedang U Minuman tradisional yang terbuat dari campuran berbagai rempah seperti jahe, kayu secang, cengkeh, kayu manis, pala, dan gula batu. Nama U berarti sampah, karena bahan-bahannya terlihat seperti sampah yang tercampur, namun memiliki rasa yang hangat dan menyegarkan. 3. Beras Kencur Minuman herbal yang terbuat dari beras dan kencur, dicampur dengan gula merah dan air. Beras kencur dikenal sebagai minuman penyegar dan penambah stamina. 4. Jamu Berbagai jenis jamu yang terbuat dari rempah-rempah dan bahan-bahan alami lainnya seperti kunyit, jahe, temulawak, dan daun-daunan. Jamu biasanya diminum untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Para Raja Jawa puno tidak hanya menikmati makanan dan minuman tersebut sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai simbol status, kemakmuran, dan kekuatan spiritual. Proses memasak dan penyajian yang rumit menunjukkan betapa pentingnya makanan dalam budaya Jawa, di mana setiap hidangan memiliki makna dan filosofi tersendiri.